Pertama-tama saya kancok ranting di Simansia ini, saya lihat lingkungannya yang cantik sekali. Lalu saya ada ranting, rantingnya juga cantik sekali, lingkungannya itu serasi sekali dengan lingkungan Simansia, saya mau jadi pendampingnya ini. Disini saya juga sudah taruh disini, di Simansia juga, lingkungannya ini dengan lingkungannya ini harmonis sekali, cocok sekali. Daunnya ini panjang, dia akan mengharmoniskan si ranting ini. Jadi dia ada alunanya. Terima kasih telah menonton! Di tempat yang kecil. Jadi kita cari harmonisanya di antara fas yang kecil dengan fas yang gede. Jadi selalu mencari, mencari, dan mencari. Kira-kira seperti itu kita merangkai Rika Simputai. Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Hari ini saya mau sharing tentang Rika lagi. Rika Simputai. Tapi Rika Simputai hari ini memakai dua wadah. Dengan topik harmonis. Yang lalu topiknya respect. Nah, coba kita simak. Bahan yang saya pakai hari ini adalah ini daun iris. Ini bunga Lissimansia. Bunga helikonia. Bunga karnisian. Ada daun pilo. Ada biantus. Ada ruskus. Ada statis. Ada culang. Ada karnisian spray. Ada daun yang disebut daun anggur laut. Dan ini adalah ranting speria. Jadi memakai bahannya hari ini memang cukup banyak ya. Karena bulanan kaya. Apa sih yang dimaksud dengan harmonis di sini? Untuk merangkai Rika Simputai ini kita ada teorinya. Teorinya yaitu kita harus mencari cabang utamanya. Di sini cabang utama saya adalah Lissimansia. Lalu setelah itu kita harus mencari pendampingnya. Jadi tanjepan yang kedua. Pendampingnya itu saya tanjepkan kedua itu adalah ranting ini. Menurut saya antara bunga Lissimansia ini dengan ranting ini sangat selasing. Sangat harmonis. Kenapa? Karena di sini bentuknya gelengkukannya itu dengan lengkungannya ini itu matching. Jadi antara dia dengan dia itu menjadi satu kesatuan. Nah untuk merangkai Rika Simputai satu wadah itu sulit. Merangkai dua wadah lebih sulit lagi. Karena kita mesti memagumadankan kedua wadah itu bukan sendiri-sendiri bagusnya. Tetapi dua menjadi satu. Ya. Seperti wadah yang ini dengan wadah yang kecil. Wadah yang kecil ini dia itu mengangkat si wadah yang gede. Ya dia gak bisa kecil sendirian bagus, gede sendirian bagus. Biar dua wadah ini menjadi satu langkah ya. Jadi karena begitu maka saya pikir ini cocok sekali dengan tema kita harmonis itu. Karena kedua wadah ini itu harus benar-benar harmonis baru kelihatan indah. Keharmonisan itu kan artinya apa? Artinya kan harus ada ranting yang dominan. Harus ada ranting yang tidak dominan yang mengalah gitu ya. Yang ini sebagai supporting. Ya. Seperti bunga di sini. Bunga di sini ini dia dominan sekali ya warnanya ya cantik. Tapi di sini dia tugas dia adalah sebagai supporting. Supporting daripada si ranting ini dengan ranting ini. Sehingga ranting dua ini dengan adanya dia menjadi lebih indah. Menjadi lebih harmonis. Begitu juga saya pikir seperti dalam keluarga ya. Saya mempamakan di si Mansya ini adalah kepala keluarga. Lalu pendabiknya ini si ibu. Dan yang lain itu anak-anaknya dan setas keluarga lain. Artinya apa? Di dalam satu keluarga itu tidak ada yang tidak penting. Semua itu penting ya. Semua punya tugasnya sendiri-sendiri. Punya sifatnya sendiri-sendiri. Punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana supaya harmonis? Supaya harmonis itu artinya seperti di dalam rangkaian ini. Ada yang dominan. Ada juga yang sebagai supporting. Yang mengalah. Yang support. Jadi kita bisa hidup harmonis. Begitu kira-kira. Jadi di dalam rangkaian itu. Kita belajar banyak sekali hal-hal. Yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat materi kita. Apakah dia cocok sebagai supportingnya. Apakah dia cocok sebagai utamanya. Yang mana dengan yang mana dikombinasikan. Memang harmonis itu harus dicari kesepakatan. Dicari kecocokannya. Seperti kita di dalam suatu kehidupan. Jadi kira-kira seperti itu. Rika hari ini. Dengan tema harmonis. Jika suka dengan rangkaian saya. Silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Tengah-tengah. Sampai jumpa. Terima kasih.